Intro Kehadiran KPK Jawa Barat Setelah Kabupaten Sukabumi mendapatkan respon yang sangat bagus dari warga masyarakat Tentunya dengan banyaknya respon tersebut pengurus harus bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi dari KPK ini Hal itu disampaikan Ketua KPK Jawa Barat Setelah Kabupaten Sukabumi defan kepada Berita 7 Jumat 17 Juli 2020 Hari ini kita masih diberikan rahmat, tawfi, dan hidayah Allah SWT Sehingga kita bisa memberikan satu informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi Selanjutnya kami menyampaikan salam Menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Komite Penjagaan Korupsi Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Bapak Depan Adalah bahwa saya telah melakukan kembali atau membolak kembali Serta melakukan sinergi kembali dengan beberapa dinas Mulai dari inspektoran ke sebang pol Terah sampai dekat tingkat bawahan Semata-mata yang kami lakukan adalah sebagai kemitraan Selama itu dapat bisa dibangun Jika memang itu kemitraan tidak bisa dilakukan Maka kami akan melakukan sebagai sosial kontor Itu mungkin yang saya dapatkan Nah selanjutnya kami sampaikan juga Terkait dengan masalah pertemuan kembali dengan Bawaslu Bawasannya kita sama-sama akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Devan selaku Ketua KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Yanglah pada hari ini kami sudah silaturahmi Ketingkat kecamatan Alhamdulillah beberapa kecamatan yang kami kunjungi Dan silaturahmi kami kepada beberapa kecamatan Alhamdulillah diterima dengan baik Respon yang sangat luar biasa Dan Alhamdulillah Dengan adanya silaturahmi kami Membawakan sinergilitas Alhamdulillah Mungkin perencanaan kami ke depannya Yang akan langsung memberikan edukasi Ataupun kadar hum ke tingkat desa Yang kami sudah sampai Dengan adanya KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Kami terasa terbantu Dengan kinerja Kerja KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Sebagai sosial kontrol Dan mitra kerja pemerintah Kabupaten Sukabumi Harapan kami Semoga KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Lebih dapat membantu edukasi dan sosialisasi Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi Menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN Demikian yang kami sampaikan Terima kasih Dengan hadirnya KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Kami terasa terbantu dengan kinerja KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Sebagai sosial kontrol dan mitra kerja pemerintah Kabupaten Sukabumi Harapan kami Semoga KPK Jabat Setelah Kabupaten Sukabumi Lebih dapat membantu edukasi dan sosialisasi Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi Menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN Demikian kami sampaikan Pihaknya menghimbau dan mengajak bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi Untuk bersama-sama dalam rangka ikut memantau Aparatur negara dalam melaksanakan dan mempergunakan dunia anggaran negara dari Kabupaten Sukabumi Rahmat Joko Kontributor Berita 7 melaporkan